PELINDO 2 TELUK BAYUR Kegiatan Teluk Bayur Bangkit ini digelar di Gedung Eksibisi Hall, Universitas Putra Indonesia Lubuk Begalung, Kota Padang pada selasa pagi. Terut hadir dalam kegiatan ini, Gubernus Matra Barat yang diwakili oleh staf ahli gubernur bidang hukum politik dan pemerintahan oleh Kota Padang, dan Lantamal 2 Padang, dan DIM 032 Padang, dan GM Pelabuhan Tanjung Priuk, serta Mitra dan Pengguna Jasa Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Dengan mengangkat tagline Malaga, yang diartikan memamerkan atau mempromosikan Pelabuhan Teluk Bayur menjadi pelabuhan termudah dan termodern di Indonesia. Kegiatan ini diawali dengan sambutan GM Pelindu 2 Teluk Bayur Padang, Armen Yamin, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persiro Cabang Teluk Bayur, dengan pengelolaan Sentra Informasi Maritim, dan pengingkatan pengelolaan lingkungan hidup di Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang. Kemudian dilanjutkan dengan persimian penyelesaian lanjutan dan pencanangan proyek investasi di Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan Teluk Bayur Dalam kegiatan ini juga ditampilkan peragaan kostum karyawan Pelindu 2 Teluk Bayur yang baru, yang melambangkan semangat bangkit dan modern, serta pertunjukan seni tari dan musik yang langsung diperankan oleh karyawan dan staf Pelindu 2 Teluk Bayur. Kegiatan ini sangat mendapat apresiasi dan dukungan dari sejumlah stakeholder, salah satunya wali kota Padang, dengan adanya rencana pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur ke depan, yang nantinya akan menunjang kemajuan perekonomian dan wisata di kota Padang. Kegiatan ini ditunjukkan untuk memperkenalkan wajah baru Pelabuhan Teluk Bayur bangkit kepada masyarakat sumbar dan pengguna jasa pelabuhan, tentang apa yang sudah ada, yang tengah dilakukan dan rancangan ke depan tentang Pelabuhan Teluk Bayur menuju pelabuhan terbesar dan modern di Indonesia. Malaga ini adalah bagian dari kami ingin mengenalkan kepada semua masyarakat yang ada di Sumatera Barat dan semua para pengguna jasa kami bahwa apa yang sudah kami kerjakan sampai saat ini, apa yang sedang kami kerjakan, dan apa yang nanti sedang kami rencanakan untuk ke depannya itu. Alhamdulillah, saya merasa seperti dapat berkah dari Allah ini, tugas di kampung halaman ini, tapi betul-betul mendapat simpati, mendapat dukungan, mendapat bantuan dari semua stakeholder, terutama pemerintahan daerah. Mereka sangat konsen betul dan bersungguh-sungguh untuk membangun pelabuhan Teluk Bayur kita ini, menjadi pelabuhan yang kita ceritakan bersama itu, pelabuhan terbesar, terkemuka, dan modern di Indonesia. Dari Padang, Budi Sunandar, AINES, melaporkan.